Sedang asyik makan bakso telur, wanita ini menemukan kaki hewan yang diduga kaki tikus. Sepulangnya di rumah, ia langsung sakit perut dan muak. Hati-hati saat membeli makanan di luar. Pastikan makanan yang dibeli dibuat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan. Seperti yang dialami wanita bernama Dinda Rahmayani ini. Melalui video TikToknya Dinda Rahmayani, 2 Oktober 2022, ia menceritakan pengalaman menjijikan saat makan bakso. Saat itu, ia makan bakso di sebuah warung bersama dengan temannya. Masing-masing dari mereka memesan bakso telur yang disajikan dengan dua bakso polos. Awalnya tak ada hal yang mencurigakan, sampah akhirnya ia membelah bakso telur. Bakso telur berukuran jumbo itu, tak hanya diisi telur ayam utuh saja, tetapi juga ada daging cincang. Setelah diperhatikan, ia menemukan kaki hewan yang diduga kaki tikus. Ia yakin bahwa kaki itu adalah kaki tikus, karena bentuk jari-jarinya kecil, berbeda dengan ceker ayam. Ia kemudian memindahkan kaki hewan itu ke tisu untuk memastikan lagi. Itu kaki sekecil itu lho, besar dari mananya, kalian bisa lihat sendiri di tisu, ujarnya. Selain itu, ia juga menyemakan dengan bentuk kaki tikus yang ditemukan pada makanan dari foto-foto di Google. Dan bentuk kakinya pun sama, sehingga ia yakin itu adalah kaki tikus. Di konfirmasi The Thick Food, 3 Oktober 2022, untuk memastikan lebih lanjut, Dinda membungkus bakso yang belum dimakan oleh temannya. Ia mengatakan bahwa ia juga menemukan hal menjijikkan di bakso itu. Bakso teman aku kan belum sempat dimakan, terus kami bungkus bau pulang. Udang sampai rumah, kami belah itu bakso, nemu lagi benda hitam-hitam kecil dan bau, lanjutnya. Ia mengatakan bahwa benda kecil tersebut berbau amis. Karena hal tersebut, ia mengaku mual dan sakit perut setelah memakan bakso tersebut. Sementara itu, baksonya diberikan ke kucing. Terus langsung aku kasih makan kucing, tutupnya. Videonya viral dan ramai di komentari netizen. Banyak netizen yang ikut jijik melihat kaki tikus yang ada di dalam bakso tersebut. Sumpah, sebagai pecinta bakso gue sedih banget kalau ada pedagang yang kayak gini, tulis netizen. Jadi ikut jijik aku lihatnya sumpah, tulis netizen lainnya. Membalas ulang ngakak muka manyun, voice mix, Shania Melia.